Artis cantik Ariel Tatum lahir di Jakarta tanggal 8 November tahun 1996. Ariel mengawali kariernya di dunia hiburan sebagai model iklan pada tahun 2004. Sejak saat itu, Ariel mulai banyak membintangi beberapa iklan di televisi. Pada tahun 2005, Ariel Tatum membintangi film layar lebar pertamanya yang bergenre drama musikal keluarga. Berjudul Ariel dan Raja Langit Arahan Heri Dagu Suharyadi. Setahun sebelum debut di film layar lebarnya, Ariel mulai membintangi sinetron titipan ilahi. Ariel juga merambah dunia tarik suara. Pada tahun 2012, ia dipercaya untuk menjadi teman duet Ariel Lasso dengan menyanyikan lagu berjudul Karena Aku Telah Denganmu, yang merupakan salah satu sinal dari album kompilasi keduanya Ariel. Lagu tersebut populer dan membuat Ariel bersama Ariel tampil di banyak pertunjukan. Pada tanggal 19 Juni tahun 2017, Ariel mengumumkan berhenti sejenak untuk tampil di televisi maupun media sosial. Selama vakum, Ariel ingin fokus dalam mengurus organisasi sosial komunitas anak negeri. Organisasi non-profit itu bertujuan membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak yang kurang mampu. Ia kembali muncul di publik dengan tampil di acara Sarah Sehan pada tanggal 2 November tahun 2017. Tahun 2018, Ariel pertama kali bermain dalam pentas teater berjudul Langit Tujuh Bidadari yang berlangsung di teater Garuda Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 1 Juni tahun 2018. Pada tahun 2019, Ariel kembali merilis single yang berjudul Sampai Mati setelah terakhir merilis lagu Tanpa Kata pada tahun 2016. Lagu ini ditulis sendiri oleh Ariel yang datang dari pengalaman pribadinya. Ia juga berduet dengan Glenn Fredly untuk lagu coklat yang merupakan salah satu lagu di album terakhir Glenn sebelum wafat. Glenn mengatakan lagu tersebut sengaja ia buat untuk dinyanyikan bersama Ariel. Ariel kembali bermain film pada tahun 2021 dengan membintangi film Selesai Arahan Tomi yang tayang di bioskop online. Tak lama sejak itu, ia dipilih oleh Garim Nugroho untuk memerankan tokoh binar dalam film keluarga sepeda presiden yang menangkan kisah impian anak-anak Papua. Ia juga terpilih sebagai pemeran Fatimah dalam film drama Perang Arahan Mauli Surya yang diadaptasi dari novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mohtar Lubis berjudul Perang Kota. Terima kasih telah menonton!